Faktor emosi Faktor emosi kerap membuat seseorang tak bisa berpikir jernih, hingga mereka melakukan berbagai tindakan yang merugikan bahkan membahayakan. Tak jarang tindakan yang konyol juga nekat dilakukan seseorang hanya karena merasa tersinggung dan terbakar emosi. Seperti yang baru-baru ini terjadi di tol Jagorawi, di kilometer 19 arah Jakarta pada 2 Agustus 2015, saat seorang Oknum TNI menembak kaca belakang mobil Honda Jazz, hanya karena kesal mobilnya disalib. Selain aksi Oknum TNI ini, masih ada lagi beberapa tindakan konyol lainnya yang dipicu karena emosi. Dan berikut, on the spot telah merangkumnya dalam 7 tindakan konyol karena emosi. Sebelum kejadian Oknum TNI menembak kaca belakang mobil Honda Jazz di tol Jagorawi, tindakan konyol karena emosi juga dilakukan oleh seorang pria yang diketahui bernama Rahmanto, warga bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, pada 27 Juli 2015 kemarin. Saat berada di tol Jor, Cipayung, Jakarta Timur, Rahmanto yang mengandari mobil jenis Siptikar berwarna merah di salib Dwi yang mengandari minibus. Kejar-kejaran dan berbalas salib-saliban di jalanan pun terjadi. Karena emosi, Rahmanto lalu membuka kaca mobilnya dan melepaskan tembakan dengan menggunakan senjata air softgun ke arah kaca mobil Dwi hingga pecah. Padahal di dalam mobil Dwi sedang membawa istri dan kedua anaknya yang berusia 5 tahun dan 1 tahun. Kaget dengan kejadian yang dialaminya, Dwi pun langsung melapor ke pihak kepolisian, juga menulis kejadian yang dialaminya ini di sosial media. Beberapa hari kemudian, pelaku penembakan yang merupakan seorang marketing perusahaan swasta ini berhasil ditangkap di rumahnya di kawasan BSD Tangerang Selatan. Kepada polisi, tersangka mengaku dirinya melakukan aksi penembakan ini hanya untuk memberi peringatan lantran kesal tidak diberi jalan saat hendak mendahului mobil korbannya. Kekesalannya semakin memuncak saat ia melihat korban tetap ngebut padahal di dalam mobil ada dua anak kecil. Atas perbuatannya, ia terancam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 335 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Berikutnya adalah kejadian yang dialami oleh seorang pengusaha alat dapur bernama Kartika Sulistiyawati di Semarang, Jawa Tengah. Kaca belakang mobil Toyota Innova bernomor polisi H8419BZ miliknya ditembaki orang tak dikenal. Perisiwa penembakan diperkirakan terjadi hari Jumat 31 Juli 2015, namun kerusakan baru diketahui oleh sopir pribadi Kartika bernama Senin Suprapto pada Sabtu 1 Agustus 2015. Ketika itu ia terkejut melihat dua lubang bekas peluru di mobil majikannya. Kepada polisi, Kartika mengaku tidak memiliki masalah dalam pekerjaannya, sehingga peristiwa ini sangat tidak terduga. Kepada polisi, Kartika mengaku tidak memiliki masalah dalam pekerjaannya, sehingga peristiwa ini sangat tidak terduga. Ia mengatakan beberapa hari sebelumnya ia sempat memecat karyawannya yang memiliki rekam jejak kriminal. Diduga karena kesal dipecat, mantan karyawannya ini dibantu teman-temannya menembaki mobil milik mantan bos yang diparkir di rumahnya. Hingga kini pihak kepolisian terus mencari kebenaran dari kasus ini. Tindakan konyol karena emosi juga dilakukan oleh dua sopir bus umum yang menjadikan jalanan lengang di Jakarta sebagai ajang kebut-kebutan. Aksi ceroboh ini dilakukan oleh sopir bus Metro Mini dan sopir bus PPD hingga terjadi tabrakan di Jalan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu 2 Agustus 2015 selalu. Akibatnya kakisang sopir Metro Mini terjepit badan bus yang ringsek dan terluka cukup parah. Warga segera mengevakuasi sopir Metro Mini ini. Sejumlah penumpang juga mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Koja, Jakarta Utara. Sementara sopir bus PPD yang mengetahui kejadian ini langsung tancap gas dan melarikan diri. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Cempaka Putih menuju Tanjung Priok mengalami kemacetan cukup panjang. Tersinggung seorang anggota polisi di Pindrang, Sulawesi Selatan, tega menusuk seorang pria berama Adi Wijaya hingga tewas. Peristiwa maut ini terjadi pada Senin 27 Juli 2015 lalu saat oknum polisi tersebut sedang makan bersama istrinya. Ia tersinggung ketika Adi Wijaya tertawa dan bersin saat sedang makan. Oknum polisi berpangkat brigadir ini kemudian menantang duel dan berakhir dengan penusukan. Setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit, sang korban tewas akibat tusukan. Korban tewas meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Kasusnya kini dalam penanganan Polres Pinang, Sulawesi Selatan. Baru menjabat dua minggu sebagai camat di penjaringan Jakarta Utara, seorang camat bernama Yanni Wahyu Purwoko melakukan aksi konyol pada 19 Januari 2015 lalu. Sang camat dikabarkan menodongkan senjata api kepada pamannya, warga Semanan, Kalideres. Tak terima ditodong senjata api, sang paman melaporkan aksi Pak Camat ini ke polisi. Selain diperiksa, senjata api jenis revolver airsoft gun miliknya juga disita. Namun sang camat membantah keras jika ia telah menodongkan pistol kepada pamannya. Menurutnya, percocokan dengan pamannya ini hanya salah paham. Saat itu, ia hanya bermaksud menegur Romli. Pamannya asik ngobrol karena sudah larut malam. Kesal sang paman tak menggubrisnya, Yanni pun membanting pintu mobilnya dengan keras hingga mirip letusan senjata api. Belakangan diketahui, ternyata kejadian penodongan ini dilatar belakangi oleh kasus tanah keluarga. Aksi koboy yang dilakukan Yanni Wahyu Purwoko terhadap saudaranya, Ramli ini pun berujung di jalur hukum. Tak hanya itu, sang camat penjaringan Jakarta Utara ini juga terancam dicopot pangkatnya oleh gubernur DKI Jakarta. Tak hanya di dalam negeri, tindakan konyol karena emosi juga terjadi di jalanan luar negeri. Merasa terhalangi saat ngebut di jalan, seorang pengendara motor nekat memotong kaca sepion sebuah mobil dengan sebuah mesin gerinda. Terima kasih telah menonton! Terus melaju dan semakin membuat si pengendara motor kesal. Hingga akhirnya saat jalanan sedang macet, si pengendara motor langsung mengeluarkan mesin gerinda dan memotong kaca sepion kiri mobil hitam tersebut. Saat ada orang lain yang protes dengan aksinya, pengemudi motor ini tetap cuek dan terus melaju. Tak hanya di dalam negeri, tindakan konyol karena emosi juga terjadi di jalanan luar negeri. Merasa terhalangi saat ngebut di jalan, seorang pengendara motor nekat memotong kaca sepion sebuah mobil dengan sebuah mesin gerinda. Nasib serupa juga dialami pengendara mobil ini. Pria pengemudi mobil pickup hitam mengejar sebuah mobil yang ada di depannya. Dan saat posisi mobil sejajar, dia menunjukkan ekspresi mengejek sambil menunjukkan jari tengahnya. Namun tiba-tiba saja, si pria marah-marah ini kehilangan keseimbangan dan mobilnya langsung berbelok ke arah kiri hingga tersungkur di rumputan. Sementara pengendara wanita yang ada di mobil lainnya merekam kejadian ini dan tertawa puas dengan apa yang menimpa pria tersebut. Dan pemirsa itulah tujuh tindakan konyol karena emosi versi on the spot. Terima kasih telah menonton!